Free webinar yang memang dipersembahkan untuk teman-teman sekalian Monggo bisa disampaikan juga ke teman-teman yang lain Karena ini kebetulan hari ini adalah webinar di penghujung 2020 kita yang tercinta Yang penuh dinamikan, senang sekali, seru banget tahun ini Yang setiap minggunya kita ngobrolin macam-macam di Farudi Jadi di webinar Dr. Lily ini, kalau aku boleh cerita sedikit dulu nih Jadi lebih ke perkumpulan kita yang suka berbagi pengetahuan Pengetahuan yang macam-macam, ketampilannya macam-macam Jadi kita ini di awal-awal bahas tentang bagaimana kita membuat sabun Bagaimana kita baik untuk sabun yang cair maupun barso Jadi bisa untuk kegunaan yang maksimal buat diri kita, keluarga kita, saudara kita Dan lingkungan kita tentunya Pak Nah, dari semua macam-macam tadi ada yang bikin kombucha Ada yang bikin microgreens yang lagi hitsnya sekarang Dari semua itu ada topi di non-GMO yang kemarin kita juga udah belajar Bahkan untuk wellness kita Halo, kayaknya ada yang on juga nih ya Oh udah-udah Oke, udah, sorry Jadi webinar ini memang dipersembahkan khusus untuk semuanya yang mau belajar Dan ini memang free, jadi dokter Lili menyediakan rumah ini Kemudian Mbak Liliana juga menyediakan IG-nya Sobi Antik untuk bisa dimultiply lagi pemirsa-nya ya Pesertanya Supaya bisa dapat manfaat banyak banget dari pertemuan-pertemuan kita dari minggu ke minggu Dan tamu kita ada Pak Rudi Hai Pak Rudi, malam ini teman-teman kita mau bahas tentang fungsi fotografi Nah, penting banget nih Karena teman-teman disini juga banyak yang punya produk Teman-teman disini banyak yang punya apa ya Barang dagangan atau jualan Yang memang salah satu cara jualan kita ada secara visual ya Pak Rudi ya Itu ngebantu banget artinya bener dong Nah, Pak Rudi disini mau sharing tentang basic fotografi Fotografi, kenapa sih kalau saya ya Kalau mau jualan, barang jualan kita Pasti di foto dong Paling nggak kita upload ke IG Paling nggak kita upload ke social media atau Whatsapp kita Jadi kita juga butuh sebuah visual untuk bisa membuat produk Atau layanan kita itu bisa cepat nyampe gitu ya Ke calon konsumer atau temen-temen Dimana itu bisa keluarga, bisa teman, bisa keluarga, bisa teman kantor, bisa tetangga, dan lain-lain ya Pak Rudi ya Terus kita nggak tahu nih gimana sih sebenarnya yang bagus Bisa dapat foto yang bagus gitu Pak Rudi Makanya Pak Rudi didatangin disini malah kalian Terima kasih buat invitation ya Gitu Hai selamat datang semuanya Makin bertambah nih biasanya semakin malam makin rame Pak Rudi Nggak apa-apa Kita cerita-cerita dulu aja tentang Pak Rudinya nih Pak Rudi kenapa sih kok sampai suka banget Sampai yang namanya fotografi Pastinya suka dong karena memang profesinya ya sekarang ya Sebetul nggak Pak Rudi? Iya betul Ini panggilnya enaknya Pak atau Kak atau Mas atau Abang atau apa nih? Panggil Rudi aja Oke aja ya oke Baiklah Rudi saya juga Evelyn aja berarti ya baiklah Gimana nih Rudi kok tiba-tiba terje full ke fotografi Asalnya apa Thomas? Eh kok Mas ya tetep ya jawanya Keluar maaf ya Terjawa saya Jadi emang dari dulu tuh Kebetulan keluarga kita Itu suka gambar semuanya Jadi Cici saya itu Dulu ambil arsitek Terus kembut dekorasi wedding gitu Kalau saya Dari dulu emang suka gambar Terus akhirnya ambil Dekar V Desain komunikasi visual di Trisati Oh oke Kalau adik saya main di kaligrafi gitu Ini emang sampai sepukur saya juga ada yang bikin Untuk 3D animasi ada Terus Passion detailnya ada Terus Moral juga ada gitu Jadi emang Jadi emang Nyata-rata kayaknya Terbanyakan keluarga kita Lebih keseni sih Wah luar biasa Jadi memang visual semua kayaknya sekeluarga ini ya mas Iya betul Asik seru pastinya Nah mas Rudi Apa namanya Fotografi ini buat mas Rudi itu apa sih Maksudnya Kenapa sih Apa sih artinya Bener gak sih Kalau saya hanya sekedar Fotografi itu adalah Alat untuk penunjang Untuk menyampaikan Apa yang mau kita sampaikan Ke siapa aja nih Gitu Biasa dong Kalau di IG kan kita Pasti ada jaim-jaimnya Supaya gimana angle bagus Gimana Kelihatan lebih putih Lebih cantik Lebih apa gitu Lebih seperti itu sih Untuk fotografi Karena saya hanya Sebatas ini sih Sebenernya Apakah kalau fotografi itu Emang harus bener-bener Bisa pakai handphone aja Atau memang harus serius banget nih Harus belanja kamera Bisa pakai handphone Untuk kamera Jadi ada perbedaan Antara digital kamera Sampai handphone Kalau seandainya Profesional Kenapa dikandangkan Profesional untuk Kamera digital Karena untuk resolusinya Itu lebih besar Nah itu nanti Akan kita jelaskan Pada seminar kita Oh oke oke Baik-baik Saya udah gak sadar nih soalnya Jadi gimana Untuk teman-teman Yang menggunakan smartphone Itu saya bikin Lima seminar Dengan smartphone Menggunakan aplikasi gratis Dari App Store Atau Google Play ya Google Play Itu Dengan Fisco Terus Ada Canva Terus Ada PixArt Terus Ada Apa lagi ya Ada lima sih Semacam gitu Jadi Saya juga Bikin seminar itu Setiap hari Selasa Setiap hari Selasa Jam 7 Dan kita Langsung praktek Biasanya di restoran-restoran Gitu Karena Kita kasih lihat Hasilnya Gitu Nah ini Nanti kita Foto dari Handphone Ini Nah nanti setelah itu Untuk yang Di editnya Pakai Kanva Nanti Jadinya Seperti ini Gitu Nanti akan kita Presentasikan Perbandingannya Antara Digital Kamera Sama Kamera Handphone Gitu Buat teman-teman Yang Pakai Smartphone Itu Jangan khawatir Nanti Akan kita Kumpas Tuntas Kenapa Dan apa Bedanya Perbedaan Dari Digital Sama Smartphone Gitu Jadi Memang Udah Ini ya Aku tadi Sempat khawatir Waduh Ini Jangan-jangan Aku harus Belanja Kamera Gak usah Kakepin dompet Gini hari Pakai Smartphone Pemisa Ya Oke Siap Siap Luar biasa Kita Gak usah Invest Mahal-mahal Tapi bisa Mendapatkan Hasil yang Luar biasa Mas Rudy Kayaknya Kita Udah Gak sabar Pengen Tahu Apa Yang mau Dishare Mas Rudy Nanti Boleh ya Jadi kita Teman-teman Kita masuk Ke Presentation Mas Rudy Dulu Boleh mas Ya Boleh Silahkan Oke Aku Start Presenting Ya Sudah Terlihat Mungkin Mas Rudy Silahkan Ya Betul Sudah Sudah Terlihat Mas Rudy Simply Untuk info Dengan Next Next Gitu Nanti Saya Pindahkan Slide Ya Boleh Jadi Untuk Di Website Saya Di Rudian Lohan Dotcom Atau Di IG Saya Rudian Lohan Fotografi Teman-teman Bisa Follow Kita Follow Follow Lohan Bot Portfolio Ada Di Rudian Kom Ya Oke Next Nah Ini Untuk Sponsor Nah Ini Untuk Sponsor Yang Biasanya Saya Jalankan Setiap Hari Selasa Itu Disponsor In Inter Skill Inter Skill Adalah Platform Untuk Pengajar Jadi Untuk Teman-teman Yang In Ngajar Bisa Di Inter Skill Nah Itu Menggunakan Zoom Dan Bisa Dipakai Untuk Satu Jam Dua Jam Gitu Itu Secara Free Gitu Nah Banget Nih Mas Rudi Karena Teman-teman Kita Ini Suka Banget Sharing Knowledge Sharing Pengetahuan Iya Siap Nah Untuk Teman-teman Bisa Nanti Join Inter Skill Terus Nanti Bisa Sharing Disitu Untuk Next Nya Sponsor Kita Dari Kampung KPN Yang Menggunakan Genius Nah Biasanya Kalau Untuk Sebentar Saya Itu Ada Dispor 40 ribu Dengan Menggunakan Aplikasi Genius Buat Teman-teman Yang Menggunakan Genius Di Seminar Saya Ini Dapur Wami Jadi Jadi dari Dapur Suami Istri Tadi Sudah Makan Duda Fotografi Astaga Wah Itu Luar Biasa Wow Emang Endes Banget Disini Kita Ada Disini Teman-teman Semua Cuman Kita Tutup Jaga Jarak Kita Berbeda Ruangan Dari Dulu Ruangannya Berbeda Lalu Sponsor Kita Tentunya Dari Subiantic Penyelenggaranya Terima kasih Sudah Memendang Dan Sudah Mempercayakan Pada kesempatan Kali ini Untuk Kita Membahas Mengenai Fotografi Lalu Zero Waste Submaking Tentunya Dari Subiantic Lalu Kita Ada Unikici Lalu Ada Komen Aku Dan Ritayan Luar .id Oke Next Nah Ini Dia Untuk Teman-teman Yang Memampir Kedakun Suami Istri Kita Ada Promo Setiap Sabtu Dan Minggu Yang Guest Diskonnya 15% Lumayan Luar Ini Lokasinya Dimana Guemi Kita Ini Sekarang Ada Di Jika Tomas Satu Nomor 36 Di Area Senopati Memang Di Center Distrik Jadi Biasanya Kita Kalau Guest Ke Arah Yang Area Semanggi Menuju Ke H Nah Itu Dekat-dekat Situ Jadi Tidak Jauh Jauh Juga Terus Juga Jam 8 Pagi Udah Buka Loh Jadi Jam 8 Sambil Jadi Pit Stop Atau Tikum Sebetulnya Kalau Kita Guesser Tikum Bisa Ngumpul Disini Satu Dari Arah Mana Kita Ketemulah Di Cika Tomas Satu Di Dapur Suami Istri Gitu Lalu Untuk IG-nya Gimana IG-nya Di Ad Dapur Suami Istri Nyambung Semua Dapur Suami Istri Ya Nanti Saya Taruh Dujan IG-nya Apa Ya Boleh Teman-teman Langsung Di Full Flow Oke Next Nah Untuk Teman-teman Kita Disponsorin Dari Kikomen Sama Aku Food Ada Pulang Usaha Juga Dengan Aku Kikomen Minum 3 Juta Bisa Dilihat Di Tokopedia Dengan Promo Ya Itu Harganya Spesial Spesial Price Gitu Oke Dapet semua Banyak Nih Ya Next Nah Ini Aku Food Sama Kikomen Saya Sama Yayasan Yayasan Inderakasi Ini Kita Sering Mengandakan Donasi Untuk Teman-teman Kita Yang Kurang Beruntung Untuk Bojek Untuk Warung-warung Semuanya Kita Berikan Saos-saos Gitu Ya Jadi Alhamdulillah Dalam masa pandemi Kita bisa Membantu Orang Yang Membutuhkan Gitu Karena Memang Untuk Memudahkan Mereka Memasak Dan ini Bisa Dapat Gak usah Belanja Bumbu Lagi Bener kan Ya Betul Terus Next Nah Nah Ini Unikici Doto United Good Pemesanan Bisa di 0811 803 338 Nah Ini Biasanya Emang Di Seminar Saya Ada Ini Cashback 5% 5% Atau 15.000 Dengan Belum Promonya Unikici XLG Next Nah Ini Untuk Ritayanuar.id Untuk Personal Kaligrafi Online Crash Personal Messenger Instagramnya Ritayanuar.id Atau 0811 800 33 38 Menarik Menarik Banget Next Nah Nah Ini Dia Berapa Dia Jadi Saya Dari tahun 96 Itu Emang Suka Waktu Itu Emang Kita Pakai Mas Pakai Para Film Itu EOS 10QD Masih Yang Pakai Film Musi Cetak Dulu Buat Hasilnya Di Sekarang Terus Saya Di Ambil Komunikasi Visual Lulus Tahun 2000 Lalu Lanjut Langsung MBA Di University Lulus Tahun 2002 Nah Untuk Hasil Karya Foto-foto Saya Juga Banyak Ditampilkan Di Canon School Fotografi Tahun 2005 Sebagai Lulusan Cum Laude Jadi Dari Dulu Saya Ambil Setiap Minggu Saya Ikut Kursus Jadi Ada Kursus Tri Ada Kursus Adop Kursus 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 Semuanya Saya Ikutin Jadi Emang Saya Hobi Kursus Jadi Semuanya Saya Pelajarin Saya Terus Harus Belajar Kayaknya Ilmu Pengetahuan Sangat Sangat Pengetahuan Sekali Dengan Banyak Online Online Ini Harus Tetap Update Terus Teraja Luar Biasa Ini Bukan Biasa Banget Ini Kita Malam Ini Luar Biasa Karena Kita Disharing Knowledge Ilmu Dan Pengetahuan Oleh Seorang Yang Kursus Cum Laude Wow Thank you Next Next Nah Saya Untuk Foto Mendapatkan Untuk Fotografer Pribadi Menteri Pertahanan RI Selama Tiga Tahun Lalu Saya Menanggai Client-client Seperti Access One Group Itu Untuk Foto Makanannya Biasanya Saya Foto Untuk Yang Di Durak Rang Atau Di Menu Gitu Jadi Kalau Misalnya Teman-teman Tentuan Ya Bisa Ya Disitu Ada yang Foto-foto Saya Gitu Nah Terus Ada Beberapa Client-client Saya Dari Lamborghini DHL Dan Dan Masih Banyak Lagi Gitu Next Nah Untuk Jasa Fotografis Saya Selain Komersial Billboard Marketplace Juga Untuk Social Media Nah Untuk Teman-teman Keterangan Lebih Lanjut Bisa DM Saya Di Internet Saya Website Perhiannon.com Oke Oke Baik Baik Jadi Fotografis Diambil Dari Bahasa Yunani Foto Adalah Cahaya Grafone Adalah Melukis Jadi Proses Melukis Dengan Dengan Cahaya Nah Ini Gurefi Ini Gak ada Dengan Grafone Atau Digital Camera Gitu Jadi Kita Bisa Lihat Proses Melukisnya Mau Pake Smartphone Mau Pake Digital Camera Mau Apa Itu kan Merupakan Proses Gitu Nah Ini Yang Sebut Gimana Cahanya Melukis Dan Menggunakan Cahaya Gitu Karena Cahaya Cahaya Di situ Gitu Jadi Teman Yang Menggunakan Smartphone Jangan Kecil hati Karena Fotografi Itu Bukan Dilihat Dari Smartphone Atau Digital Camera Tapi Dari Proses Gitu Gimana Kita Mengikuti Proses Dan Kenapa Abis Saya Sambil Punya Digital Camera Punya Ini Punya Itu Karena Ada Keinginan Dalam Jadi Sendiri Wah Pengen Apa Ini Kira-kira Lebih 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 Gitu Ya Nah Kenapa Tidak Ada Yang Tidak Ada Yang Salah Ini Art Jadi Sesuai Dengan Apa Yang Kita Lihat Apa Yang Dengan Ibu 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 Waktu Kita Selalu Tanya Bu Untuk Board Karena Karena Terus Temanya Lebih Rasti Terus Ada Yang Kayu-kayu Beda Beda Temanya Merah Temanya Ini Jadi Dalam Tidak 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 suka banget, sek banget sama ini gitu, jadi ya gak ada yang, waktu kita gak akan disalahin orang gitu ya mas ya kita gak pede soalnya kok begini gak, ini bagus sebelum kita mau upload gitu ya jadi memang, kita memang harus tau apa yang mau kita ambil seperti apa, dan yaudah, go ahead gitu ya mas ya iya, oh oke Bu FB kan juga di advertising agency ya jadi, sama klien-klien Bu FB juga kan beda-beda maunya, saya mau Instagramnya warnanya puni, saya mau Instagramnya warnanya merah, saya mau ini kayak ini gitu, jadi dari akhirnya sebenarnya mau ini seperti apa gitu ya oke, kalau ini diaplikasikan ke kita berarti, kita maunya foto produk kita sendiri ini kayak apa gitu kan ya, jadi gak perlu gak pede, gak perlu gak ini udah pantas belum ya kita naikin ya gitu ya, tapi yang penting kita yakin dan kita tau bahwa ini yang terbaik buat kita gitu ya, iya betul sedikit membesarkan hati oke, next oke nah, dalam fotografi ada dua antara take a picture atau make a picture oke, teman-teman mau take a picture atau make a picture nah, perbedaannya adalah next nah, ini dia kalau take a picture itu lebih ke pengenalan teknis gitu, mengenang kamera exposure triangle lensa histogram body balance battery itu pengenalan teknis wah, bahasa susah semua nih Mas Rudy iya gimana-gimana gimana-gimana kalau yang take a picture ini juga kita ada webinar juga dari setiap hari selesai ini kita bahas ini juga untuk yang lebih oh oke gitu iya karena dalam waktu tingkat ini kita belum bisa untuk semuanya kita sharingkan gitu karena waktunya terbatas ya terus ada lagi untuk make a picture make a picture apa sih make a picture itu unsur dalam pembuatan gambar gitu jadi dari pencahayaan mau gelap mau terang mau remang-remang gitu dari warna bentuk tata letak komposisi angle property text jadi perbedaannya take a picture dan make a picture take a picture cuma kenal secara teori ini kamera on-off ini 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 instagramnya begini telah terangnya seperti ini ini seperti ini tapi kalau kita make a picture kita lebih art sensenya lebih keluar gitu warnanya bentuknya tata ya gitu jadi teman-teman bisa lihat kira-kira teman-teman mau yang mana nih sebagai fotografic nah itu untuk yang pro antara take picture sama make a picture artinya kita sudah menguasai teknis dan kita menguasai pembuatan gambar kita jadi satu gitu ya oke next nah ini untuk webinar saya yang kemarin tanggal 15 kita sudah lewat ya di Lamiyan Peles untuk fotografic with visco artinya ada aplikasi gratis dengan visco kita sharingkan sampai hasilnya itu mirip-mirip penyelupai digital camera gitu untuk artinya 60 ribu bisa di tapi itu sudah lewat yang sudah kemarin gitu untuk nextnya kita masih ada lagi oke next nah ini dia yang pertanyaan tadi ya ini handphone atau kamera gitu jadi teman-teman bisa kita bahas sekarang kira-kira yang mana nih oke next oke ini kan kita adu viral-viralan dari instagram facebook terus tiktok apa segala kan nah ini makin banyak pertimbangannya untuk lebih maksimal gitu dari kemudahannya fleksibilitas kualitas gambar fitur aplikasi memori penjaman dan harga tentunya ya begitu nomor tujuh senyum saya langsung mengembang mas oke next nah ini kemudahannya kalau untuk smartphone itu sendiri kan ya kita bisa lihat handphone itu lebih ringan lebih nyaman untuk dibawa berpikir kemana-mana nah kamera lebih berat dari handphone dan harganya yang mehong bikin wang yang paling ya oke next nah ini perbedaannya hasilnya sebelah kiri itu mobile kamera sebelah kanan digital kamera gitu mobile kamera ini maksudnya handphone mas iya smartphone 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 kamera sama digital kamera ya nah kalau untuk smartphone ini hasilnya kurang keren gitu warnanya kurang keluar ini karena yang pertama karena intensitas yang diambil di smartphone itu standar gitu nah terus kalau untuk digital kamera warnanya lebih keren gitu karena intensitas yang diambil lebih banyak dengan pixelnya lebih apet gitu ini waktu ngambil boleh ya saya langsung nanya-nanya ya mas Yudi ya penasaran soalnya ini waktu ngambil dengan pencahayaan yang sama bantuan cahaya yang dikasih gitu misalnya lampu ruangan atau house light ataupun ada tambahan lampu lain itu sama persis antara yang kiri dan yang kanan nah kalau kita lihat sebelah kiri refleksinya itu ada gelas kopi yang gelas kopi yang hitam itu sebelah kiri ada refleksi dari lampunya kan nah itu lampunya saya menggunakan lampu studio cuman bedanya waktu pakai smartphone lampu studionya itu gak connect gitu itu modeling light aja gitu nah kalau keandainya pakai digital kamera itu saya pakai lampu studio gitu nah bedanya kalau yang smartphone kenapa sih pakai ini pakai lampu studio pakai lampu studio di smartphone itu bayangannya itu ada banyak warna putihnya di gelas hitam nah kalau kita nyalain lampu lampu kiri lampu kanan lampu depan itu nyala semua tengah semua ketangkap karena beda kalau misalnya yang lampu flash itu bisa sampai 1.600 watt tapi kalau untuk yang smartphone karena kita lihat lampu ruangan kita aja 60 watt gitu 100 watt gitu itulah bedanya intensitas cahaya yang ditakut juga beda makanya hasilnya beda gitu oke baik cuman memang yang kanan memang terlihat lebih gelap ya kalau mau nanya seperti biasa nanti kita nanti kita akan bahas pertanyaannya satu-satu dipersilakan untuk tulis di chatbox nanti kita akan bacakan gitu mas Rudy boleh next mas Rudy suaranya hilang mas Rudy itu masih ini ya kalau kamera buat ya halo tadi sempat hilang suara mas Rudy oke iya ini dari fleksibilitas kalau handphone buat siang hari itu dengan subjek yang tidak bergerak masih ideal kalau kamera buat fotografi sore malam hari handphone motor GP itu bagus masih bagus gitu bedanya jadi kalau handphone wah saya bisa tuh handphone sore atau malam hari masih bagus gitu jadi itu dipaksa waktu dipaksa itu image yang granny itu naik granny itu titik-titik-titik yang keluar di warna warna dalam handphonenya itu lebih banyak gitu karena itu dipaksa gitu nah kalau di kamera juga bisa seperti itu dipaksa tapi biasanya untuk kamera profesional kalau foto di malam hari dia pakai asanya yang seratus jadi dia gak keluar granny-nya gitu kecuali memang sengaja mau keluar tampilan granny di ditemuti atau memang dipaksa keluar titik-titik-nya gitu kira-kira bisa dipahami ya saya sebetulnya belum memahami tapi gak apa-apa mungkin kita go through dulu saya sebetulnya langsung kebayang gini Mas Rudy smartphone itu sekarang kan memang udah banyak yang menjual keunggulan kameranya mereka dong ya ada smartphone yang memang kameranya kerjasama dengan leka gitu lensanya wow itu kan gak oke gitu ya kesannya dengan brand-brand tersebut cuman saya juga memang jujur gak tau si leka yang seperti apa terus kemudian memang ada yang ada dua kamera tiga kamera empat kamera dengan berbagai macam fitur fitur yang bisa dihasilkan image yang bisa dihasilkan yang ala-ala efek kamera yang kalau kita pakai kamera biasa gitu setau saya sih ada yang kayak begitu cuman kalau yang tadi titik-titik cahaya tadi saya gak ngerti sih mas ada night mode juga mungkin kamera saya belum begitu jadi belum pernah mencoba sih iya boleh-boleh jadi gini kamera kamera itu jualannya itu megapiksel jadi wah megapikselnya 24 megapikselnya 30 megapikselnya 40 jualan kamera itu sekarang seperti itu gitu jadi aduh gede-gedean megapiksel tapi ukuran sensornya tetap sama cuman segitu-segitu aja nah kenapa digital kamera itu lebih bagus karena sensornya lebih besar daripada sensor handphone gitu nah terus wah pakai lensa nah lensa itu adalah media yang untuk menangkap cahaya tapi bukan sensornya oke sensor itu kayak ibaratnya yang memproses betul yang menfilter yang menangkap ya yang memproses semua hasil tahan-tahan dari kamera dari cahaya dari apa masuk ke sensor gitu nah lensanya mau pakai lensa leka mau pakai lensa scanner mau pakai lensa apa hasilnya sebenarnya gak jauh berada karena masuknya ke sensornya yang kecil gitu i see i see nanti dengan kandisnya juga ada beberapa lensa juga mungkin teman-teman yang pakai smartphone akan saya sharingkan lensa-lensa ada banyak gitu dan bisa teman-teman coba gitu untuk efek-efeknya seperti apa siap-siap demi tampilan yang paling kece gitu ya baik untuk selfie wifi maupun produk kita iya 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 betul nanti akan kita bahas juga nah untuk sensor apa segala itu kita juga bahas di seminar kita untuk perbedaan digital kamera sama smartphone gitu itu lebih deep lagi gitu jadi buat teman-teman mungkin ada yang belum tahu juga jadi sekitar 42 smartphone itu sensornya bikinan Sony gitu jadi teman-teman yang punya handphone di luar elektronik kira-kira bisa tahu sekarang udah tahu kira-kira itu punya solidinya gitu ya oke oke next nah ini ini gambar memiliki sensor yang lebih kecil dari kamera nah itu yang saya bilang tadi sehingga dia dapat memiliki kualitas setara dengan kamera yang sensornya jauh lebih besar gitu nah kalau kamera memiliki sensor yang lebih besar dan kualitas gambar yang jauh lebih baik dari handphone itu bedanya jadi gambar yang soalnya itu dipaksa dipaksa untuk mencapai 20 megapiksel dipaksa untuk 30 megapiksel padahal segitu-segitu aja gitu tapi kalau kita lebih besar daripada sensor inform gitu oke next nah ini perbedaan dari smartphone smartphone sama digital kamera ya dari warnanya juga masih kurang bagus kurang rajin warnanya juga kurang tereng tapi ini bisa di edit kita bisa ritas lagi pakai viso atau pakai aplikasi yang lain yang gratisan yang ada di handphone gitu aplikasinya pun ada di handphone jadi memang memudahkan bahkan gak harus minta dulu ke laptop dan harus belajar lagi gitu gak ya bisa nanti saya ceritakan kenapa gimana warna-warna warnanya ini gitu siap asik banget oke next nah ini yang sesi smartphone yang berlaku di live2 dimana saya akan ceritakan untuk hasil fotonya yang menggunakan lighting ini bisa mirip seperti digital kamera gitu jadi ini bakal berganti gratis ya nah ini akan live di amat jam 7 malam saya ambilnya setiap hari selasa karena restoran itu hari segen sampai hari kemis itu low tapi hadit 1 minggu biasanya itu waktunya full ya makanya waktu saya live selalu setiap hari selasa jam 7 malam ini fotonya bisa cakep gini cuma pakai smartphone ya kalau ini tapi banyak saya kan buat klien jadi baiklah baiklah jadi pakai digital kamera gitu oke 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 jadi tapi saya sharingkan untuk teman-teman yang bisa untuk menyerupai dengan hasil digital kamera dengan aplikasi gratis yang bisa di download di google apps atau appstore oh lightroom ini ada di appstore di handphone ya berarti ya lightroom ada lightroom ada di kalau yang pakainya iphone itu juga ada ya iphone ada oke siap siap untuk next nah ini peralatan fotografi ya wah ini sedap nih apa-apa aja sebenarnya kita bawa gitu oke next nah ini waktu bikin waktu bikin foto makanan kita juga sebenarnya harus tahu untuk fotonya itu untuk apa kalau klien atau diri sendiri atau untuk apa gitu tapi kalau saya karena untuk klien saya ingin memberikan yang terbaik makanya saya gak pernah aku gak pernah gak pernah foto pakai smartphone gitu jadi buat yang pakai smartphone gak apa-apa yang nomor satu itu kan adalah keamanannya gitu semakin membuat alat-alat ya semakin membuat smartphone ya maka hasilnya akan semakin baik gitu ya next nah ini teman-teman bisa menggunakan pengaturan pengaturan waktu gitu loh nah kalau masih teman-teman ada yang mau beli ada yang mau beli atau yang sudah untuk mau kamera digital bisa pilih karena nikol ada yang lainnya karena tidak ada beda antara kianat dengan nikol sama lainnya cuma kalau saya sarankan kalau seandai teman-teman mau beli kamera ya sekarang dengan kamera yang mirrorless karena untuk lensanya sekarang sudah lensa mirrorless semua beda sama DSLR gitu catat catat banget cuman yang baru-baru ini harganya juga mengejutkan gak sih mas rudin iya betul jadi kalau misalnya untuk teman-teman mau pakai kamera yang baru-baru itu harganya kenapa mengejutkan karena mereka mengikuti perkembangan teknologi lagi tapi kalau teman-teman untuk 10 megapixel aja 10 tahun untuk 15 megapixel aja bisa apa karena ada batasan saya cukup untuk berapa ya karena perkembangan teknologi sampai berbanyak pixel makin tinggi pixel makin mahal kameranya gitu jadi tinggal teman-teman bajetnya berapa ingin aja yang dihasilkan itu berapa nah teman-teman hasilkan ataupun untuk buat cetak di box ya untuk sosial media saja gitu kira-kira bisa dipahami ya mas Rudy agak kalau saya bisa dengar langsung tadi agak putus-putus mas Rudy boleh diulang yang terakhir-terakhir tadi menggunakan jenis kamera yang mana oh untuk jenis kamera kalau saya mungkin mirrorless karena sekarang ada keubahan dari DSLR ke mirrorless untuk lensanya lensanya sendiri sudah beda sama lensa DSLR dari teman-teman kalau seandainya ingin beli kamera untuk harganya itu tergantung membatasin mau yang 10MP cukup 15MP cukup 10MP cukup berapa karena begitu jadi teman-teman mau untuk kualitas atau untuk sosial media saja jadi dari teman-teman bisa disitu kira-kira mendingan beli merayang yang seperti apa bisa dipahami bisa 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 ya 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 dari teman-teman baca berapa baru bisa itu yang sama kayak beli tinggi mungkin banyak kameranya gitu ya saya pakai 2xs itu saya pakai ember yang 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 maca jadi terlalu dari sini yang teranggir yang teranggir next nah untuk trik ini sebenarnya opsional aku dengan adanya RGB saya rasa ini teman-teman punya tripod untuk anak phone karena dia kenyataan dengan adanya apa semua ya untuk tripod ya oke gitu nah tripod ini fungsinya biar akhir 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 moyang jadi lebih 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 oke nah ini teman-teman bisa pilih nah kadang kalau misalnya kita lihat di marketplace atau dimana wah tripodnya kurangi lebih lebih kurangi lebih dari lebih dari speknya tapi dengan banyak teman-teman beli tripod itu secara tidak langsung teman-teman akan menyadari oh ternyata tripod yang bagus itu adalah jadi yang benar-benar bisa berdiri tegang karena waktu teman-teman semakin murah biasanya tripodnya jadi bisa boyang-boyang bisa patah cepat patah atau yang gak bisa justru gak bisa difungsikan jadi teman-teman akan lebih baik cari tripod yang kokoh emang dimana-mana jadinya kita bisa melihat ada harga ada kualitas yang ya ya pasti oke next next baiklah layang seperti ini ini contoh tripod yang bisa diputer-puter khususnya buat yang flat lay ini teman-teman kalau misalnya mau tripod yang ngadep ke bawah ini bisa pakai ini kenapa sih platnya itu pakai tripod biar gak goyang teman-teman jadi dari sini kalau seandainya teman pakai handheld cuma pakai tangan aja itu biasanya fotonya jadi ngeblur gitu makanya lebih steady pakai tripod yang seperti ini gitu jadi ini tripod yang udah bisa stand alone bisa flat lay dan bisa tripod biasa gitu oke next nah ini tanggal 5 Januari kita akan live di Ruth Chris Tick House untuk seminar webinarnya smartphone fotografi midcanva untuk biayanya 60 ribu kalau seandainya teman-teman pakai Genius diskon 40 ribu jadi hanya 20 ribu saja hari selasa jam 7 malam oke next nah ini yang gue bilang lensa ini lensa itu nah ini kita akan bahas untuk lebih dalamnya mengenai lensa dan efek natural ini untuk keinginnya aja nanti kita akan menjelaskan ini lensanya buat apa-apa aja gitu ya next nah ini teman-teman yang punya smartphone mau coba-coba wah ini lensa ternyata perkembangannya sangat dahsyat sekali gitu ini bisa untuk coba kreativitas anak teman-teman yang saya bahas yang dari atas ya 198 derajat fis-eye fis-eye itu maksudnya bisa kelihatan besar sekali gitu jadi kalau teman-teman mau lihat dari kiri sampai kanan itu foto semua itu bisa pakai fis-eye nah lalu ada kalendoskop lens 3 kalendoskop itu kayak apa ya kalendoskop itu kayak ada bintang-bintangnya gitu terus ada cpl lens ada star filter lens star filter tuh lebih kayak bintang-bintang juga ada flow filter ada 15x makhluk makhluk itu untuk lensa yang detail yang kecil terus ada radial filter ada wide angle ada kalendoskop lens gitu jadi teman-teman bisa lihat untuk smartphone sendiri teman-teman bisa pakai gaya macam-macam dari lensanya nah ini seperti yang gue bilang tapi lensanya lensa leka ini lensanya kayak begini gitu lensa itu seperti itu bukan sensornya gitu jadi teman-teman mau beli lensa leka atau beli lensa apa ya gitu lensa gitu sebagai menu bukan sebagai untuk fungsinya ya ini ya kenapa lebih melihat hasilnya yang kita inginkan seperti apa kita bisa milih jenis-jenis lensa itu tadi ya iya betul betul jadi teman-teman bisa memberikan efek ekspresi visual yang berbeda-beda dari lensa itu sendiri gitu oke iya next nah kalau ini buat teman-teman yang pakai kamera profesional ini ada lensa fix 50mm terus ada lensa zoom lensa zoom dibagi 2 lensa zoom standar nama lensa zoom super zoom gitu lensa zoom standar itu 24-70 lensa super zoom bisa 28-300 atau di atas 300 nah kalau Canon itu dia ada lensa tilt and shift tilt and shift itu artinya perspektifnya bisa diubah gitu oke gak ngerti maksudnya tanpa kita menggerakkan kameranya angle-nya bisa berubah iya betul oh oke jadi lensa tilt and shift kalau gue film ya itu kan ada puterannya itu di lensanya itu iya nah puterannya puterannya itu buat tilt sama shift kalau misalnya kita foto arsitektur misalnya foto arsitektur yang wide nah itu biasanya atasnya mengerucut makin atasnya makin mengerucut nah lensa tilt and shift ini dia bisa lurus gitu ini emang lensanya lensa lama kalau sekarang kita udah bisa pakai photoshop ya kebanyakan ini ini buat foto interior oh oke oke foto interior yang buat property atau apa ya biasanya pakai lensa ini gitu karena keterbatasan jarak apa ya jarak foto atau keterbatasan apa di akaliningan ini gitu ya gitu ya maksudnya betul betul kalau seandainya Ibu Efi bisa foto di apartemen yang yang sedikit sempit mas Rudy suaranya hilang mas hilang iya jadi kalau tadi foto di apartemen yang sempit terus hilang gimana jadi kalau foto apartemen yang sempit pakai lensa wide lensa yang sudut rebar itu biasanya kan jadi cembung nah kalau misalnya kita pakai lensa tilt and shift ini bisa di kilit biar lurus gitu nah kebayang nih yang punya usaha kamar-kamar yang mau jadiin kos-kosan biasanya juga keterbatasan sudut seperti ini ya buat usaha mau nyamain apartemennya unitnya bisa juga kalau mau iseng-iseng belanja kamera dan lensa ini iya betul oke next nah ini kemajuan perkembangan zaman nih jadi ini yang ikan buat teman-teman untuk lensa ini salah satu lensa makro yang untuk perbandingan 2 banding 1 untuk jenis yang sangat detail sekali gitu nah ini sangat bagus karena depannya tuh ada LED-nya juga jadi gak gelap gitu tapi ini untuk yang profesional gitu ini cuma sekedar sharing sharing perkembangan zaman aja jadi kalau misalnya teman-teman wah detail sekali nih kira-kira mungkin dia pakai lensa yang gini jangan-jangan mas jangan pakai ini mas jangan pakai ini karena nanti kerut saya kelihatan nih mas sudah disembunyiin saya kerut-kerutnya bukan ini bukan buat kerut ini untuk bisul iya 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 bisa kelihatan oke ya next nah ini lensa makro itu bisa bikin background-nya bisa langsung ngeblur gitu jadi yang fokus cuma itu aja nah ngeblur itu disebut bokeh gitu nah bisa kita lihat text-nya lagi next nah ini kalau di zoom teman-teman bisa lihat mata lalernya ini kelihatan sekali kotak-kotak banget ini kira-kira kebanyakan untuk hewan atau untuk makanan yang sangat super detail sekali gitu jadi hasilnya bener-bener fokus dan belakangnya bisa langsung ngeblur semua gitu oke next oke 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 nah ini tanggal 12 januari 12 januari ini saya sharingkan smartphone photography with snapshot sheet ini aplikasi gratis juga di google apps bisa di download juga dari appstore nanti saya sharingkan untuk edit-edit warnanya kanton apa segala gitu ini kita live di manusia tanggal 12 januari ya gitu sebenarnya saya foto fotografi ini cuma karena modelnya luar biasa cantik jadinya foto-modelnya daripada foto makanannya baiklah jadi mohon maaf kalau yang ini foto-modelnya gue jangan foto-model daripada foto-makanan oke next nah untuk exposure triangle kita singkat aja nanti untuk lebih dalamnya kita akan materinya ke profesional jadi next nah ini penjelasan kenapa foto-nya ngeblur kenapa foto-nya gak koku kenapa foto-nya gelap kenapa foto-nya goyang ya next nah ini pemahaman dasar exposure triangle untuk tiga tiga bentuk yang teman-teman harus pahami untuk aperture atau kecepatan tanah atau speed sama ISO nah tiga-tiganya ini sering berinteraksi waktu ketiga elemennya ini sudah bagus nah ini mendapatkan foto yang sempurna oke nah ini salah satu saya contoh untuk foto flat lay untuk kemarin hiasan natal dekorasi natal di karawaci gitu tapi gak ada makanan ini karena foto dekorasi nanti akan diisi makanan pada saat iya nanti tanggal 25 oke next nah ini yang saya bilang tadi untuk teman-teman apa sih exposure itu untuk teman-teman menyimbangkan antara exposure sama shutter speed dimana waktu teman-teman mendapatkan exposure yang tepat itu hasilnya akan bagus gitu tapi ini untuk yang profesional nah untuk di smartphone ada gak? ada nah coba ibu Evi lihat di smartphone ada tulisannya mode manual gak? oh sebentar pilihan mode manual ada gak? tergantung handphonenya atau gimana tuh? iya biasanya handphone sekarang sudah ada ada pilihannya ke manual dari auto jadi manual ini adanya pro panorama night super slow-mo slow-motion hyperlapse oh bukan itu ya? bukan di sebelah mananya ya biasa ada tulisannya untuk yang ting iya halo ada yang banyak dari IG live ada Ibu Gabby ada Julia wow rame gitu oke oke ada gak pilihannya? kalau saya di kamera saya mungkin karena masih jadul ya jadi belum kelihatan nih masih ada yang oh iya iya oke oke yaudah nanti mungkin teman-teman ada yang tahu silahkan bisa chat di chatbox kita oke next nah ini tanggal 19 Januari saya ada live di happy day smartphone fotografi with pixart pixart ini aplikasi gratis juga dari google apps sama appstore gitu hari selasa tanggal 19 Januari oke next sumber cahaya sumber cahaya jadi ini teman-teman yang kira-kira wah saya gak punya lampu studio wah saya gak punya lampu yang ini flash nah teman-teman bisa kita pelajari untuk yang sumber cahaya ini ya oke next oke ini salah satu sumber cahaya alami yang bisa kita gunakan untuk cahaya dari cahaya matahari cahaya bulan cahaya lilit atau cahaya api oke teman-teman untuk foto foto atau foto produk bisa untuk fotonya dengan menggunakan cahaya matahari ya next available light ini cahaya-cahaya yang sudah dilokasi dengan kondisi permanen kayak lampu-lampu yang di interior lampu perlangan dari LED gitu ya next nah ini artificial light itu lampu studio biasanya yang bisa kita atur intensitas cahayanya sama kualitas cahaya yang kita inginkan kira-kira seberapa besar yang kita ingin keluarkan dari lampunya itu gitu jadi salah satu fungsinya ini untuk biar hasil fotonya itu gak masuk semua lampu jadi kalau misalnya kita gak pakai artificial light biasanya lampu-lampu LED lampu yang di atas platform atau lampu dimana itu masuk semua gitu tapi kalau misalnya kita pakai artificial light itu hanya dua lampu aja atau hanya satu lampu aja yang masuk ke dalam hasil foto kita itu oke next untuk framing dan komposisi jadi untuk framing dan komposisi ini saya serikan beberapa framing dan komposisinya sebenarnya ini ada banyak ada sekitar 25 25 framing dan komposisi jadi ini hanya sebagian saja untuk framing nya next nah komposisi ini kesatuan harmonis dari elemen-elemen dukung foto dengan meletakkan komposisi yang tepat sehingga terlihat enak pas dilihat gitu nah contohnya ini saya gak ambil dari makanan saja saya ada beberapa hasil foto juga next nah kenapa fotografi komposisinya ini sangat penting karena komposisi ini seperti kita melihat di dalam otak gimana kita memprosesnya yang enak dilihat sama mata sama kayak kita melihat wajah manusia yang menyenangkan kita wajahnya cantik hidupnya macung gak punya virus gitu jadi kira-kira komposisi foto itu seperti itu oke next salah satunya adalah rule of third next nah kalau rule of third rata-rata sebuah fotografer itu udah paham yang artinya ini seperti kita dalam satu bidang satu bidang kamera itu yang kita lihat itu dibagi dalam 3 banding 3 jadi ada 4 titik 2 garis horizontal dan 2 garis retikal menghasilkan ada 4 titik nah di titik itu kalau kita ambil sudutnya itu hasilnya biasanya bagus terlihat bagus next nah ini contohnya jadi satu bidang kamera yang kita lihat itu kita garis 2 vertikal 2 horizontal nah kita ambil titiknya itu nah itu yang biasanya kita melihatnya bagus gitu itu namanya rule of third gitu jadi dimana kita tidak selalu memposisikan objek utamanya di center kadang di pinggir kanan kadang di pinggir kiri kadang di bawah kadang di atas gitu nah gimana cara melihatnya itu dari rule of third itu jadi teman-teman bisa melihatkan kira-kira kalau satu frame yang teman-teman foto itu garis saja dua vertikal dua horizontal ambil titiknya itu nah perjumpangannya itu biasanya bagus gitu dipahami ya ibu Evi bisa kira-kira melihat gambar ini menjawab banget yang mana titiknya yang kita fokusin ya betul oke next golden ratio golden ratio next ini salah satu bentuk untuk yang komposisi juga dimana bentuknya seperti spiral emas gitu yang artinya subjeknya kita bisa lihat dari titik terkecil sampai titik terbesar kita bentuknya seperti spiral gitu nah ini namanya golden ratio atau spiral emas gitu cara yang paling mudahnya melihat tampilannya itu dari spiralnya itu bisa bentuknya horizontal vertikal atau segala arah gitu next nah ini contoh bentuk komposisi untuk segala ratio kita bentuk seperti sebutnya gue Evi ya nah itu yang dari garis dari kecil ke besar itu cara kita melihat cara kita melihat komposisinya dari garis kecil ke besar gitu oke sebenarnya kalau teman-teman perhatikan itu ada angka-angkanya itu ada hizungannya sebenarnya ini itu matematika tapi kita tidak akan bahas disini lebih lanjutnya nanti di klub profesionalnya oke next nah ini contoh the goal ratio dimana teman-teman lihat fokus yang sebelah kiri makin lama itu sebenarnya gak terlalu penting gitu jadi yang yang dipukuskan yang sebelah kirinya di bawah oke next nah kalau ini mungkin teman-teman paham kali melihatnya jadi teman-teman melihat fokusnya ke tengah dulu itu mungkin dikupin ya dikupin terus keluar nah makin ke ujung keluar itu makin tidak penting gitu gak ada hokus apa-apa gitu biasanya fokusnya lebih ke ujung setidik spirali gitu oke next ya ini adalah konteks saya yang terakhir teman-teman misalnya kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas bisa lihat di email saya atau di telepon atau di website rujianluar.com dan youtube saya juga ada rujianluar oke next ya thank you semuanya wah ternyata wow gak terasa banget ya kita ternyata udah jam 822 nah lumayan padat tapi juga ini saya stop sharing dulu ya mas Rudi ya nah lumayan padat lumayan menjelaskan banget basic buat orang-orang yang buat saya tuh seperti saya yang gak bisa motret gak punya kamera biasanya pakai smartphone doang nih smartphone juga terbatas juga ya ini kita apa namanya pengalaman kita dalam foto-mengfoto teman-teman Monggo eh udah ada yang nanya loh ini Pak Rudi sambil diendapkan tadi sambil dipikir-pikir Monggo yang mau nanya bisa nanya-nanya lagi disini yang menanyakan kita langsung tanya-jawab aja boleh ya Pak Rudi ya boleh ya ini dari Mbak Winwin Pak Rudi masih ingat Mbak Winwin gak oh iya ada loh ada loh tadi loh Mbak Winwin menanyakan nih Mas Rudi Mas mau nanya kalau pakai aplikasi untuk merapikan hasil foto yang bagus itu apa ya tadi kan disebutkan macam-macam nih yang bagus mana Mas sebenarnya aplikasi itu banyak cuman yang familiar yang sangat yang sangat mudah teman-teman gunakan itu yang mana misalnya ada mobil Innova ada mobil Avanza ada mobil Gijang itu kan beda-beda yang familiar itu yang mana sebenarnya itu sebenarnya dari teman-teman aja kira-kira yang mana yang teman-teman suka yang benar-benar emang teman-teman banyak pakai Canva atau Pixar atau Lightroom atau Photoshop nah fokusin disitu kalau saat ini sudah fokus disitu jangan pindah-pindah dulu sampai udah bener-bener kuasain baru pelajarin yang lain oh oke kalau misalnya ada fitur di dalamnya yang wah ini kok gak bisa diginiin ya barulah kita cari yang lain gitu ya jadi kita biasakan dulu dengan salah satu jenis jadi bebas mau apa aja ya gak ada rekomendasi gitu buat yang mudah tapi bagus nah ini sukanya jalan pintas nih banyak yang sudah paham kalau kemarin sih saya sharing untuk yang kemarin tapi udah lewat sih yang kemarin kalau teman-teman mau untuk next bisa untuk yang pakai Lightroom nah Lightroom ini fungsinya nanti untuk koreksi warna jadi kalau teman-teman lihat yang hasil yang tadi yang perbedaan dari smartphone sama digital kamera itu koreksi warnanya itu tingkat intensitas warnanya saya naikin itu hasilnya kira-kira mirip ke digital kamera gitu jadi dari aplikasi Lightroom ini saya bisa lebih bikin efek gimana caranya bikin seperti mirip pakai digital kamera gitu jadi aplikasi itu banyak sekali tinggal teman-teman pilih mau fokusin yang mana habis itu baru pelajarin yang lain jadi kalau bisa fokus dulu kuasain habis itu baru coba yang lain gitu ya oke baiklah dicatat ya Mbak Wiwi nih ya jadi monggo dicoba salah satu atau mungkin Mbak Wiwi sudah menggunakan sesuatu yang udah biasa gitu dikulik dulu semuanya fiturnya kalau memang pasti ada yang belum memuaskan dari situ barulah pindah ke aplikasi yang lain ya begitu ya Mas Januar ya berikutnya Mas Rudi dari Bu Erna Bu Erna ini adalah apa ya anggota kita juga nih yang tapi seniornya ini semangatnya millennials banget nih ini menanyakan tentang tripod Mas Rudi tripod untuk smart phone itu yang seperti apa Mas tadi kan kayaknya tripodnya buat yang digital kamera ya betul ya iya kalau tripod itu sebenarnya kalau saya sendiri sih ngeliatnya tripod yang yang benar-benar gak ringgi gitu oke kalau buat smart phone ini banyak ya mungkin ya di apa namanya di e-commerce e-commerce yang ada gitu ya kita milihnya yang apa nih soalnya kan spesifikasinya macam-macam ya ada yang mengetengahkan fleksibilitinya dia tapi yang kita pilih adalah yang paling kokoh gitu ya iya betul betul gitu ya Bu Erna ya coba pilih yang paling kokoh yang membuat hasil fotonya itu gak goyang yang penting gitu kan iya betul banyak sekali merk-merknya banyak sekali kalau misalnya teman-teman lihat ya biasanya emang makin murah makin cepat rusak gitu oh oke saya juga lebih enek ya banyak beli saya lumayan banyak beli tripod untuk handphone juga yang murah-murah dari 15 ribu 50 ribu 100 ribu semuanya tuh saya kira-kira ada untuk merk ya itu saya gak yakin itu punya merk atau enggak tapi begitu beli ya nyesel paling cuma bisa pakai sekali gitu nah kalau tripod yang saya pakai yang buat ini saya pakai buat smartphone juga nih saya buat pakai ini juga digital kamera juga itu saya pakai merknya Sirui merknya Sirui S-I-R-U-I Sirui itu tidak terlalu mahal dan sederhana aja sih kalau menurut saya gitu tapi saya bisa pakai itu terlihat bisa bertahun-tahun oke dan menghasilkan pastinya ya Pak Rudi ya iya betul buat teman-teman yang hobi foto atau memang mau memfoto sendiri produk-produknya untuk dijual di marketplace atau di IG dan lain-lain mungkin dipertimbangkan hal ini ya berarti ya Pak Rudi ya durabilitas dari barang yang kita beli atau masa pakainya jangan sampai kita beli yang murah tapi ternyata dipakai cuma tiga kali isi foto habis itu udah bye gitu ya ya oke dari Bu Erna lagi boleh ya Mas Rudi sekarang gantian nih kayaknya Bu Erna Abis ini mau belanja-belanja lensa makro untuk smartphone ada yang merangkap dengan wide angle Kak Mas Rudi kemudian Bu Erna ini bingung memilih merknya karena ada harga yang murah dan mahal bagusnya merk apa kalau untuk lensa di smartphone nah kalau untuk murah dan mahal ya bisa kira-kira Bu Erna tahu ya tadi udah disebut lensa Leica itu udah pasti mahal tapi clarity-nya hasil clear-nya itu bagus gitu nah kalau yang murah gimana ada harga yang murah yang 5.000 10.000 ada lensa yang murah itu tapi bikinnya dari plastik cuma dari kaca gitu nah hasilnya ya beda ya Pak Rudi kebetulan saya awam banget nih tadi denger kata 5.000 10.000 udah langsung happy karena udah bisa ke pinompet ternyata beda hasilnya oke sayangnya iya sayangnya kalau misalnya temen-temen pake lensa yang murah itu kalau kita kalau kita kena tangan atau kena apa itu udah cungguran gitu tapi emang kalau lensa yang bagus itu gak terlalu cepat rusak lensanya gitu oke ini berarti ini berarti maksudnya lensa tambahan smartphone kita Pak Rudi yang tadi saya ada yang wide ada yang makro gitu kalau untuk white sama makro biasanya beda karena kalau makro untuk fokus untuk fokus ke satu titik gitu kalau wide wide itu kan lebar sekali gitu jadi untuk foto pemandangan untuk foto asinteng itu pake lensa wide tapi kalau lensa makro itu untuk foto-foto yang detail gitu oh berarti dengan dengan smartphone kita yang ada masih bisa ditambahin lensa lagi gitu ya betul kah Mas Rudi iya betul langsung bisa ditambahin lensa di depannya jadi ditampel ditampel oh jadi memang ada ya produk yang seperti itu ya nah oh gitu Bu Erna jadi bisa ditambahkan tapi sekali lagi dilihat merek yang bagusan satu kedua dilihat juga jangan yang murah banget karena yang murah biasanya bahannya plastik yang memang gak rekomen sih untuk durability sama kualitas apalagi kalau kita handphone kan pasti area lensanya tuh gampang tersentuh oleh tangan kita ya nah ini yang mengurangi kualitas foto yang kita hasilkan oke semoga jelas Bu Erna Mas Rudi berikutnya ada pertanyaan juga nih kayaknya dari Mas nih biasanya kita penuh dengan memotongkan di sini ada juga kakak ganteng di sini Mas Fadia Zaru Bulolo nah ini saya juga belum pernah ketemu mungkin sebelumnya di HP keluaran air ini ada tiga kamera dan empat kamera Pak apakah ini semua kameranya berfungsi gak ya dari yang semua itu dan cara guna ini gimana sebenarnya oke untuk lensa sekarang saya punya lensanya ada berarti oh lensa kamera saya ada tiga yang satu buat lensa depan lensa belakang sama lensa buat fingerprint bener gak? ibu ada gak lensa kalau saya gak ada sih fingerprintnya di depan kalau saya kalau yang di belakang itu tiga gini memang bukan handphone premium sih kalau saya lebih jatuh soalnya nah itu biasanya coba ibu affiliate biasanya ada lensa wide terus lensa tele nah ini mas panggilannya mohon maaf masih apa ya aku belum kenal halo mas ya halo dengan ibu affiliate biasa saja bu jaru oh panggilannya mas jaru tadi yang nanya mas Rudy coba deh di kameranya mas jaru deh jadi yang nanya akan lebih puas nih mas Rudy iya coba lihat gini pak kan biasanya keluaran hp-hp keluaran keluaran akhir ini tuh di belakangnya itu ada tiga kamera atau empat kamera double-double gitu iya betul iya betul tapi ditambah lagi kamera depannya jadi lima atau jadi empat kan di belakang itu kan biasanya kan kalau handphone jadul kayak apa ya yang lama-lama lah cuma satu satu doang yang belakangnya tapi sekarang ini udah banyak iya betul mas jaru sudah pakai yang banyak kameranya atau belum mas ya syukur Alhamdulillah udah lama pakai sih tapi gak tahu gimana cara pakai nah mas Rudy gimana tuh mas tadi pertanyaannya mas Rudy yang di belakang ini ada berapa kamera di handphonenya mas jaru coba dilihat dulu boleh ada tiga kamera tiga kamera mas Rudy kayak gini ya kira-kira ya berderet satu garis gini ya iya tapi tiga kamera gitu mas Rudy itu gimana tuh ceritanya fungsinya apa tuh ya karena kita belum tahu nih ya mas Jero ya iya iya jadi itu biasanya lensa yang pertama itu lensa standard terus lensa yang kedua itu bisa lensa wide satu lagi lensa untuk zoom kenapa itu lensa zoom itu sendiri bukan zoom digital karena zoom digital artinya itu kayak bapak ibu foto di photoshop terus digedein itu zoom digital bukan dari zoom lensa nah kalau yang sekarang ini sudah ada kamera tersendiri yang spesial dibikin kalau kita zoom in gitu ya di layar kita itu langsung switch ke kamera itu gitu ke lensa itu betul oh eh kalau lensa itu ya betul jadi ada pilihan ya kira-kira mau lensa yang mana gitu jadi gak perlu zoom lagi tapi tinggal pilih lensanya aja gitu gitu oke oke jadi dari smartphone kita memang harus kita kenali dulu berarti ya Mas Rudi ya coba di kulit dulu Mas Jaro ambil objek aja air putih juga bisa ya sebenarnya digelas ya kalau mau dengan ada es batunya gitu ya nanti akan kelihatan apa namanya mesti kita coba masing-masing kalau kita punya smartphone dengan fitur yang ini hasilnya gimana gitu ya satu-satu ya Mas Rudi ya ya betul biasanya ada tutorialnya biasanya ada fungsi 4 kamera itu untuk apa-apa aja siap-siap Mas Jaro semoga menjawab jadi masing-masing bisa dimaksimalin nih gitu ya semuanya ya jadi gak usah belanja handphone baru kalau handphone Mas Jaro udah ada yang 3 kamera itu pasti ada fitur-fitur tertentu yang bisa menunjang banget mau foto yang sedetail seperti apa atau se-zoom apa atau apa aja tadi angle-nya seperti apa yang wide atau yang apa sebutannya normal atau wide atau apa ya versusnya baru dia iya yang wide yang wide atau gimana zoom oke baiklah kadang-kadang kita juga agak agak apa ya yang susah penggunaannya itu kan gak sekedar mungkin ini akan banyak pertanyaan yang mengarah ke arah smartphone ya Mas Rudy ya nantinya ya Mas Jaro gimana sorry aku balik lagi ke Mas Jaro Mas Jaro kira-kira udah cukup menjawabkah pertanyaannya dari Mas Rudy ya terima kasih terima kasih terima kasih baiklah Bu Erna juga mengucapkan terima kasih tadi memborong beberapa pertanyaan Bu Erna mengucapkan terima kasih Mas Rudy sudah dijawab berarti Bu Erna udah siap-siap nih ya mungkin sudah mantengin e-commerce yang mana favoritnya Bu Erna untuk belanja lensa nih gini hari gak boleh terlalu sering-sering pergi-pergi Mas Rudy risikonya terlalu besar jadinya kita online ya ketemuan juga kita reunian begini tiap minggu online jadinya Mas Rudy aku melanjutkan sedikit dong tanya-tanya sedikit boleh ya kita kadang bingung juga untuk penggunaan flash di kamera handphone kita gitu Mas Rudy karena apa namanya kita biasanya gak punya banyak tambahan sumber cahaya lainnya gitu ya benar-benar apa namanya itu penerangan keuangan biasa gitu kita untuk memotret produk-produk yang memang mau kita naikin ke IG biasanya kita jualannya lewat IG gitu teman-teman kebanyakan kemudian lewat Whatsapp grup gitu kemudian juga atau Facebook atau apapun seperti itu sih penggunaan flashnya ini atau memang flash dari satu handphone ke handphone yang lain itu beda atau gimana ya kadang-kadang kita kalau pakai flash dan gak pakai flash itu hasilnya pakai flash itu malah pengennya terang tapi kok kok malah gini ya gitu itu gimana sebaiknya Mas Rudy oke kalau saya sendiri saya tidak menyarankan flash yang dari kamera langsung karena itu hasilnya akan flat jadi putih semua terang semur bayangannya di dalam gitu nah yang bagus itu sebenarnya ada bayangannya di belakang kiri atau belakang kanan tapi gak flat putih semua nah caranya jadi waktu teman-teman pakai handphone nah pakai center aja di belakangnya atau di sampingnya di atas pakai center jadi jangan pakai yang flash yang dari akunnya oke oke gak usah beli studio light yang sophisticated ya tapi kita bisa pakai seperti saya center atau lampu belajar nih lampu lamp atau lamp gitu ya ya betul bisa pakai monggo dibongkar-bongkar dilihat di sudut rumah mana yang bisa dipergunakan bapak ibu teman-teman kakak-kakak yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng gak usah belajar mahal-mahal dulu tapi kita lihat apa yang bisa kita gunakan semaksimal mungkin di rumah kita sendiri gitu ya malam ini kita ada sesi mencontoh-contohkan cara memotret gitu gak sih Mas Rudy? ada betul tapi ini kita udah lewat jam belum sih gimana Mbak Liliana kalau jam belum sebenarnya kita memang bisa sampai jam 9 dia maksimumnya ya disini ini coba ya saya sharing tadi saya coba gak bisa sharing oh dari Mas Rudy ya untuk cara sharingnya soalnya biasanya saya pakai jam itu bisa sharing coba yang kita lihat ya bisa sharing gak? oh dari Mbak Liliana bilang bisa sampai jam 9 kok jadi memang kita sampai jam 9 ya teman-teman jadi masih ada waktu 18 menit ada waktu nanti akan dikirimkan nanti akan dikirimkan seperti biasa bisa kita sampaikan di grup juga mungkin nanti mungkin nanti untuk dokter Lily bisa ditampung mungkin apakah bisa di email blast lagi seperti yang kemarin-kemarin atau memang hanya di grup kita aja nih mas Rudy mas Rudy sedang sharing atau gimana nih mas Rudy? ini saya sedang sharing kayaknya gak muncul deh mas dalam bentuk materi atau dalam bentuk apa kamera live kamera langsung live oke tapi kok gak keluar ya? kayaknya gak keluar juga nih ada gak keluar gak? hu 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 Terima kasih. 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 Tadi. Terima kasih. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke jadi teman-teman bisa akalin pakai flash atau pakai batuan yang lainnya yang tidak dari handphone oke oke baik terima kasih banyak Mas Rudi bisa kembali ke posisi Mas terima kasih mohon maaf untuk screen sharingnya yang dari kamera di kamera justru ini gak bisa jadi kita manual pakai yang handphone punya gitu oke oke sudah kembali lagi di posa ya oh iya baiklah baiklah tadi sudah jelasin mungkin ya Bapak Ibu semuanya jadi kita tadi sudah di demoin gimana sih kita mau pakai handphone yang simple kita aja yang kita udah punya memang kebetulan tadi saya baru lihat oh kalau kita tekan more di lucur kamera kita itu ternyata bisa kemana-mana bisa kita pilih macam-macam terima kasih Pak Rudi aku baru tahu jujur gak pernah sentuh sentuh button yang itu ternyata bisa dibikin macam-macam banget padahal juga bukan handphone mahal-mahal loh yang tadi yang punya saya juga ternyata ada saya tadi cari gak ketemu oh disitu semoga ngejawab banget ya teman-teman disini apa namanya gak kalau yang mau dikulik dulu dengan kamera handphone kita itu bisa mendapatkan hasil yang cakep-cakep tadi udah kalau kita mau postingnya di Indonesia mau jualan di kamar mau di boleh sebut merek sedikit ya Tokopedia atau Bukalapak atau Zalora atau apapun produk-produk kita semua nanti bisa cukup dengan handphone kamera aja sebenarnya sudah cukup cakep dan cukup mengunjang tergantung tadi tidak ada benar dan salah dalam fotografi tidak benar dan salah dalam hasil fotonya tapi itu apakah sudah sesuai mewakili produk kita dan sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu Mas Rudy bener gak sih iya 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 biasa tapi memang aku 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 tangan yang ahli itu memang sekali foto kayaknya wantik jadi loh Mas tadi itu kalau saya mohon maaf kalau tadi tripodnya manual tadi ya pakai tangan saya jadinya mungkin harus latihan yang banyak untuk supaya gak banyak gerak atau mungkin saya harus beli tongsis atau tripod yang bener ya Mas Rudy ya berarti ya waktu Mas Rudy menemokan saya pasti akan goyang tuh pegangnya iya gitu mungkin ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman monggo kita eh udah lewat sebenarnya lewat sedikit ya kita asik-asik tadi demo um udah habis waktunya sebenarnya Mas Rudy boleh kalau boleh saya simpulkan sedikit jadi boleh beli kamera yang serius tapi tadi udah disampaikan juga seperti apa yang penting terutama lensa yang sekarang yang yang bisa yang beda dengan DLSF seperti mirror segala macam tapi memang harganya berbeda ya tergantung ya terus kemudian yang penting lagi ada tripod yang kokoh ya Mas Rudy bener ya iya betul mau marah mau murah tapi kita lihat kualitasnya jadi harus kokoh kalau bisa yang bisa sekalian buat foto flat lay gitu karena kan banyak ya produk yang mau kita shoot dari atas juga ya terus kemudian satu lagi untuk tambahan smartphone kita tadi kita bisa beli macam-macam lensa mungkin yang untuk menunjang seperti apa hasil yang kita butuhkan terus berikutnya adalah coba dihitung dulu perlu gak beli kalau gak perlu beli kita maksimalin dan kunik yang ada termasuk juga aplikasi untuk menghibit hasilnya betul Mas Rudy kalau itu baru catatan saya mungkin ada pesan juga dari Mas Rudy ini buat teman-teman sekalian apakah kiranya yang bisa disampaikan untuk teman-teman supaya dijadikan garis bawah dan pegangan untuk kita foto-fotoan jadi buat teman-teman yang menggunakan smartphone jangan kecil hati sebenarnya untuk hasilnya kalau untuk di digital media sosial media itu bisa mirip-mirip menyerupai dengan digital camera atau mungkin justru bisa lebih bagus itu tinggal ke teman-teman yang tadi teman-teman lihat jika mau pakai apps apa atau ternyata oh ternyata belum dipahami gitu jadi teman-teman harus fokus dulu dengan smartphone yang teman-teman miliki dan yang ini lebih baik gitu kalau seandainya teman-teman sudah banyak mencoba sudah banyak melatih itu akan berkembang dengan sendirinya hasil foto teman-teman akan lebih baik lagi lebih baik lagi gitu intinya teman-teman harus sering mencoba sering belajar dan sering untuk salah gitu kalau teman-teman tahu salah itu lebih bagus begini deh lebih bagus jadi akan lebih baik lagi lebih baik lagi tapi kalau teman-teman tidak pernah mencoba tidak pernah salah jadi teman-teman tidak tahu jadi kualitas itu didapatkan dari pengalaman teman-teman bukan dari smartphone-nya bukan dari digital kamera tapi dari pengalaman teman-teman mencoba lagi mencoba lagi mencoba lagi mencoba lagi yang gitu oke untuk sebagai penutupnya saya terima untuk Sugi Artik untuk Siro West sama Bu Levi sama Bu Lili sama semua teman-teman di grup juga yang telah hadir dan telah datang mudah-mudahan semua yang saya sharingkan dapat bermanfaat berguna untuk teman-teman dan bisa berpraktekan gitu yang penting teman-teman mencoba sering berlatih gitu jadi semoga apa yang saya sharingkan dapat bermanfaat untuk teman-teman yang bermanfaat mungkin untuk jualannya atau untuk terima kasih teman-teman semuanya wah terima kasih banget Harudi ilmunya benar-benar bakalan dipraktekan banget janji kita semua janji untuk praktekin banget terima kasih banget waktunya Pak Rudi terima kasih Mbak Lili Anda Mbak Dr. Lili meskipun hadir secara virtual tidak langsung biasanya tampil juga Dr. Lili terima kasih rumahnya sudah dipinci-min buat kita semua untuk berbagi ilmu Mas Rudi sukses selalu teman-teman stay healthy jangan lupa nanti kita akan kirimkan materi dari Mas Rudi disitu ada infonya kok kelas-kelas Mas Rudi berikutnya yang lebih asik lagi lebih asik lagi lebih ngulik lagi lebih ngulik lagi terima kasih semuanya selamat malam semuanya semoga sehat selalu dan menjelang tahun baru 2021 ini kebetulan malam ini adalah malam yang hari Jumat terakhir kita ada sisi ya berikutnya kita akan ketemu tahun depan ketemu lagi di 2021 ketemu lagi di tanggal 8 Januari see you all stay healthy bye-bye 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 Terima kasih.